Nah jadi ini cuplikan skrip auto chat, bisa dilihat ini dia ngechat sendiri, ini akun ku yang aku tunjuk ya Dan kita akan mentutorialkan skrip ini di video ini teman-teman Nah buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, mengkonvert saldo kripto ke dana atau mengkonvert saldo paypal ke dana Itu bisa di aku ya, caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya Oke lanjut Nah jadi skripnya itu akan spam langsung ke discord kita dan akan menghapus langsung chat kita ya Dengan waktu yang bisa kita tentukan di skripnya ini teman-teman ya Dan aku akan mentutorialkan caranya full pelan-pelan untuk pemula agar bisa juga Dan terima kasih untuk Bang Pateng yang membuat skrip ini ya Jadi aku izin tutorial untuk membuat atau mempraktekan tutorialnya teman-teman Nah jangan lupa teman-teman join dulu channel telegram aku ya karena skripnya ada di channel telegram aku Nah nanti teman-teman tinggal klik aja ini Yang ini ya, dia akan langsung terkopi lalu teman-teman buka dulu notepad ya Biar kita gampang Nah kita buat dulu notepad Kita pastekan disini ya untuk komen-komennya Oke kalau udah teman-teman download dulu termux ya Termux di playstore Itu gratis Oke kita open aja dulu Nah jadi di termux ini kita tinggal pastekan ini dulu ya Oke kita pastekan Satu-satu aja teman-teman Soalnya tadi aku pastekan langsung semua itu ada error ya Oke kita pastekan satu-satu aja Nah seperti ini teman-teman Videonya gak akan aku skip ya biar keliatan Seberapa lamanya Oke kalau udah kita langsung Git clone ya Tinggal kopas-kopas aja Nah kalau udah kita langsung Install pitonnya dulu ya PKG install piton Tinggal teman-teman kopas-kopas aja Kok gini dia cuk Kita tekan tombol Y ya Y itu artinya yes teman-teman Kita pokoknya semua kita yes-kan aja Kita tekan tombol KG Nah kalau udah kita lanjut Kita update dulu Dan upgrade Untuk termuxnya Biar lancar ya Oke kita Y aja yes Yes nya tuh langsung klik enter ya Teman-teman ya Nah disini Kan dia seperti berhenti nih Karena kita harus menekan Y ya klik Y Langsung enter Oke disini kita Y lagi enter Nah disini kita Y lagi enter Nah kalau sudah Langsung kita PKG install open SSL ya Ini agar nanti SSL nya tidak error teman-teman Jadi teman-teman install aja ikuti Nah kalau sudah Kita Pip ini ya yang pip ini Kita copy Lalu kita pastikan seperti tadi Nah seperti ini teman-teman Kalau sudah keluar tanda S dollar itu Artinya sudah selesai dia mengupdate teman-teman ya Kalau udah kita langsung aja CD push Nah ini itu comment untuk Apa namanya menjalankan folder push DC nya ya DC itu discord teman-teman Nah disini kan Kadang-kadang di termux itu ada kelihatan Sudah masuk Direktori atau belum Nah disini karena di termux gak kelihatan ya Jadi teman-teman bisa Mengeceknya dengan cara LS Nah kalau setelah comment CD push DC Itu teman-teman klik LS itu sudah muncul Seperti readme, pesan TXT, token Ini sudah berhasil berarti teman-teman ya Berarti teman-teman sudah berada di Direktori push DC Nah sekarang yang kita harus siapkan adalah Target Yang mau kita Spam chat ya Discord nya itu kita buka di QE browser teman-teman Karena Di QE browser aja yang bisa Inspect Kode token Atau inspect web nya ya Oke kita buka dulu QE browser Nah jadi disini aku ulang aja ya Jadi disini teman-teman buka dulu discord Discord ya Nah cara login discord di browser itu Teman-teman harus klik tanda 3 ini Di kanan ini ya Lalu desktop site dulu Nah kalau sudah desktop site Akan ada Tulisan open discord in your browser Nah jadi kita klik open Lalu teman-teman login kan aja Akun discord nya Nah karena aku disini udah login ya Jadi disini Kalau kita udah berhasil login Kita boleh rubah lagi Ke mode Biasa ya Ini desktop site nya Kita hilangkan contreng nya Nah biar tampilannya seperti desktop aplikasi ya Nah kalau udah kita cari dulu disini Bentar yang nge-lag Kita cari dulu channel yang mau kita spam chat ya Disini aku contohkan Mecha aja Nah ini sudah ada Nah jadi kita akan spam di server yang Indonesia ya Nah disini teman-teman harus perhatikan dulu Kita coba chat dulu ya Karena disini kan ada limit waktunya Kita harus tahu berapa Bebas aja Nah jadi disini limitnya ini ya 15 detik dia Jadi kita nanti setting di board nya ya 17 sampai 20 detik lah Biar gak masuk spam Oke jadi Kita diamkan dulu disini Lalu kita klik garis 3 ini teman-teman Nah jadi disini teman-teman harus agak fokus sedikit ya Nah jadi disini kita pilih yang Ini teman-teman Nah dia Developer tool ya Developer tool Nah sudah open dia Lalu kita buka tab nya Disini ada developer tool nya Nah disini teman-teman Rubah ini Ini Network ini Pokoknya di tempat ini Yang aku klik-klik ini Rubah ke network teman-teman Karena aku ini sudah Kita diamkan aja dulu Lalu kita balik ke discord Nah disini Lalu Kita Apa namanya Chat Bebas Nah kalau sudah Sudah ada chat kita kan Lalu kita ke tab ini lagi Lalu kita ke dev tool ini lagi Nah disini kita cari yang Nih ME nih Messages ya Yang ME Pokoknya dia depannya ME Teman-teman pelan-pelan aja Ulang-ulang video ini Nanti kalau teman-teman udah chat tadi di discord nya Itu akan ada Itu akan ada Messenger sini Lalu kita Cari Ini general kan Pokoknya general Nah ini Respond header Setelahnya ini teman-teman Bentar ya Kita scroll ke bawah Nah ini ya Pokoknya di request headers Ini kita cari yang Tulisannya Autoration ini Nah ini teman-teman Autoration ini ya Lalu kita copy nih teman-teman Nah copy nya ini agak Main-main cuk Pokoknya kita copy ini ya Nah ini bisa kita copy Kalau udah kita langsung ke notepad Nah kita pasti dulu ya kodenya Kita samakan Ya sama Ini udah dapet ya Ini kode Lalu ini kita masukkan ke Termuknya ya Nah gimana caranya bang Ini pokoknya kita copy dulu ya Copy Lalu kita buka lagi termuknya Lalu di termuk kita klik ini teman-teman Nano Teman-teman ikutin aja ya Habis itu Token .txt Nah disini itu kita Mengedit tokennya Nah disini ada disuruh udah ya Ganti dengan token akun kalian Nah setelah itu teman-teman Klik aja ini Yang titik-titik ini ya Gunanya ini Agar Ini Kita gak bisa Asal Sentuh teman-teman ya Karena ini termuk ini Harus pake ketian Jadi kita ketik aja yang ini Jadi dia ke bawah Ini tinggal kita hapus aja Nah seperti itu Lalu kita tinggal paste aja Nah kalau udah Kita tinggal klik yang ini Control Sampai berwarna biru Dan X ya X Nah jadi disini Kita klik Y Nah setelah itu Kalau udah tulisannya seperti ini Kita klik yang biru ini Atau enter ya Enter Nah sudah berhasil ya Jadi mengedit token Kita sudah berhasil Nah sekarang apa bang? Nah sekarang kita tinggal Jalankan scriptnya ya Piton Main Titik Py Nah seperti ini ya Teman-teman ketikkan aja Seperti ini Lalu enter Nah disini script dari Si abang pateng Sudah keliatan Dan disini Masukkan ID channel Nah bang ID channelnya itu Dimana bang? Nah ID channelnya teman-teman Masuk lagi ke discord Ke discord yang di browser tadi Juga boleh Lalu teman-teman Ini ya Klik garis 3 ini Nah karena kita tadi Mau spam di Server Indonesia Kan ya Jadi kita Tekan di Indonesia Ini Tekan Lama in Seperti ini Lalu disini ada Copy link ya Kita copy link Nah lalu kita Link ini kita pas tekan dulu Di Notepad ya Bentar Kita pas tekan aja Nah jadi ID discord channelnya itu Yang ini teman-teman Nah yang paling belakang ini ya Yang paling belakang ini Yang 106 ini Kita copy aja Nah lalu kita tinggal Pas tekan disini teman-teman Tinggal kita enter Nah disini Set waktu hapus pesan Nah saranku 2 detik Boleh lah ya 2 detik Untuk pesan Pesan automatis Boardnya menghapus Kita enter Nah set waktu Kirim pesan itu Tadi kan karena Limit dari Chatnya itu 15 detik Disini aku Tambahkan aja Jadi 18 detik ya Nah itu tergantung Setiap server kan Beda-beda Ada yang 30 detik Kalau 30 detik Teman-teman tinggal Tambahkan aja Misalnya 33 detik Atau 35 detik Seperti itu Teman-teman Kalau udah Kita tinggal Enter Nah ini Scriptnya udah jalan Teman-teman ya Nah Disini dia Mengirim Pesan LVG Don't skip Nah ini Script bawaannya Dari Bang Pateng Dan kita bisa ganti Untuk chat-chatnya ya Kayak tadi aku kan Chatku itu lagu rungkat Ya itu Boleh Nah caranya ganti Gimana sih Bang Nah kebetulan Kita mau ganti Jadi Kita mau stop dulu ya Ini Nah jadi Kalau ijo itu Dia berhasil Menghapus pesan Kalau merah gagal Dan gak apa-apa Level teman-teman Tetap naik Dengan pushboard ini Mau dihapus Mau gak itu Sama aja Nah Untuk stop scriptnya Gimana Bang Untuk stop scriptnya Teman-teman tinggal klik Control Lalu C Nah ini sudah selesai ya Scriptnya sudah mati Dan caranya Mengganti chat-chatnya itu ya Biar chat Pakai kita Itu caranya Coba kita ls dulu ya Nah disini kita udah Di directory Berarti kita tinggal Klik aja Nano lagi Pesan .txt Nah seperti ini teman-teman ya Lalu kita buka Nah disini Sesuai scriptnya Bawaannya Jadi kalau kita mau ganti Kita Hapus aja dulu ya Dengan klik-klik ini dulu Biar dia paling bawah Lalu kita hapus Nah ini contohnya Misalnya teman-teman Mau nyari Di google itu boleh Atau mau ngetik sendiri Boleh Misalnya Misalnya seperti ini ya Oke kita hapus aja semua Ada yang bilang Katanya mitos Atau fakta Aku gak tau Semakin panjang chat Katanya semakin Cepet naik level itu Aku gak tau ya Coba aja teman-teman Panjangkan Ya misalnya gini aja Oke misalnya script gini Panjang gini Boleh ya Lalu Kalau mau nge-save Gimana bang Sama aja Ctrl X Lalu klik yes Lalu klik enter Nah ini sudah ya Ini berarti nanti Boardnya akan mengecat gitu Lalu kita Kita jalankan lagi Python Dot Eh salah salah Bener lah Python Main Dot Py Oke kita jalankan lagi Nah masukkan lagi ID channel yang tadi Yang ini ya Kita masukkan aja Nah jadi boardnya ini Bisa kita tinggal tidur Tinggal ngopi Santai ya teman-teman ya Oke kita masukkan lagi Pasti Oke Nah ini 3 Seperti tadi aja ya 18 Nah ini akan jalan lagi Scriptnya teman-teman Nah Dia akan ngecat Sesuai yang kita ganti tadi ya Dan teman-teman Boleh Scriptnya teman edit Edit Apa itu Kalau teman-teman Mau scriptnya Biar dia random Chat beda-beda Itu enter aja teman-teman Misalnya Saya mau makan ayam Abis itu enter Saya mau makan sapi Nanti dia akan random Mengambil makan ayam Atau mau makan sapi Gitu teman-teman Nah ini sudah ya Dia sudah 18 detik Dia akan mengirim pesan Nah ini berhasil Dia menghapus teman-teman Nah dan Kalau teman-teman Lagi ngepush ya Ngepush DC Atau Lagi nyepam Chat Itu termuknya di Close gini aja teman-teman ya Jangan ditutup Lewat sini teman-teman Nah Jangan di exit Lewat sini Karena termuk ini kan Dia kerja Menggunakan HP kita teman-teman Jadi Ringan kok Termuk ini gak buat HP panas Kayak mining-mining tuh Enggak Dia ringan banget Tinggal teman-teman Diamkan saja gini Nanti kalau teman-teman Mau ngecek Tinggal lihat-lihat gini aja Teman-teman Nah ini dia lagi Spam chat Berarti Lagi berhasil Nah kalau tulisannya Pesan gagal dihapus Seperti ini tuh Gak apa-apa teman-teman Level kita akan tetap Langsung bertambah Oke mungkin segitu aja dulu Video yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Dan terima kasih buat Bang Pateng Yang udah buat scriptnya Semoga semakin Jaya buat-buat script lagi Karena kita sebagai User itu senang ya Kalau ada yang gratisan Dan jangan lupa subscribe juga Channel Bang Pateng Oke gak lupa aku sampaikan Jangan lupa bersyukur Berusaha Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam rebahan